5 orang pekerja proyek Telkom tersengat listrik yang terjadi di desa Mataiwoi, kecamatan Amunggedo, Konawe. Dari 5 pekerja yang tersengat listrik, 2 diantaranya tewas di tempat, sementara 3 orang lainnya selamat dan mengalami luka ringan. Peristiwa itu saat para pekerja memasang tiang dan kabel jaringan milik PT Telkom tak sengaja mengenai kabel listrik PLN. Kapolres Konawe AKBP Ahmad Setiadi mengatakan, 2 pekerja yang tewas itu bernama Sarifuddin 16 tahun dan Ferdiansyah 17 tahun. Orang pekerja tersebut telah bekerja sejak beberapa hari untuk memasang tiang Telkom untuk wilayah desa Mataiwoi, Konawe. Kronologis kejadian yang korban tersengat listrik sehingga mengakibatkan meninggalnya 2 orang, terjadi pada pukul 10 pagi di daerah Pondidaha, di mana 5 orang pekerja sedang melaksanakan pemasangan tiang Telkom. Kemudian di ujung tiang Telkom tersebut tersentuh dengan kabel listrik PLN yang terbuka sehingga terjadi kontak langsung dengan listrik. Dan 5 orang tersengat, kemudian 3 orang terpental dalam keadaan hidup, kemudian yang 2 langsung di lokasi tersebut meninggal. Ada pun yang meninggal adalah atas nama Sarifuddin, usia 16 tahun, suku Buton, kemudian satu lagi atas nama Ferdiansyah, usia 17 tahun, dan kedua-duanya dari PT Inada Telkom. Sementara waktu mereka posnya berada di Meluhu, kecamatan Meluhu. Kemudian kita adakan evakuasi ke rumah sakit Emonggedo yang terdekat. Kedua jenazah dibawa ke Puskesmas dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di kecamatan Meluhu, Konawe. Argasali melaporkan dari Konawe.